Intro Pasca Sarjana Universitas Patimura Unpati Ambon secara resmi melakukan promosi gilar dokter ilmu hukum kepada Henry Marie Sopakua Acara promosi ini berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat Unpati Senin 23 Agustus 2021 Promosi gilar dokter dan ujian terbuka ini dipimpin Rektor Empati Profesor MJ Sabteno dengan promotor Profesor Salmon Nerahwa dan co-promotor 1 Profesor Mary Joana dan Dr. Hendrik Salmon sebagai co-promotor 2 Rektor Empati Profesor MJ Sabteno saat diwawancara usai acara itu mengatakan Ia berharap apa materi diangkat Sopakua lewat desertasinya terkait pengawasan pada sistem pendidikan harus diperhatikan pemerintah Agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik Proses pendidikan nasional itu luas Tidak saja pendidikan formal mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi Tetapi pendidikan itu juga termasuk pendidikan informal dan non-formal Informal itu pendidikan keluarga, sedangkan non-formal itu pendidikan masyarakat Kalau pendidikan formal yang tadi saya sampaikan itu janjangnya berada dari PAUD sampai perguruan tinggi Mengawasi ini kan tidak mudah Membutuhkan instrumen hukum dan juga instrumen-instrumen kebijakan yang lain Sehingga seluruh proses pengawasan secara terstruktur itu harus berlahan secara baik Dr. Hendrik Sopakua mencoba untuk memulihkan pikiran-pikiran terkait dengan pengawasan itu Tetapi diarahkan pada wilayah kepulauan Berkena itu dengan pikiran-pikiran itu diharapkan bahwa Pemerintah harus menciptakan suatu sistem pengawasan yang sifatnya asimetris tadi yang disampaikan Supaya proses pendidikan itu bisa berlaku dengan baik Sebab pengawasan ini pada jamaah-jamaah sudah dikembangkan Tetapi sesudah itu dia tidak pernah langsung secara berkasih nambungan Otomatis dibutuhkan satu rangka pemikiran yang baik Lalu saya sampaikan tadi mohon diperhatikan aspek budaya Karena dengan budaya dan didasarkan tradisi-tradisi Kearepanokal kita yang baik itu Maka itu menjadi penting untuk melakukan pengawasan Pengawasan dalam perspendidikan Jadi kualitas itu tidak ditentukan pada pengawasan formal semata-mata Tetapi pengawasan informal dan non-formal itu menjadi sangat penting Karena dengan begitu Perantua mengawasi, masyarakat mengawasi Para guru juga bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan baik Dalam satu self-control yang baik Dengan segerinya kualitas akan menjadi baik Karena anak diri juga diawasi Baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah Soba kuat tampil dengan judul desertasi Hakikat pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaran Sistem Pendidikan Nasional di Provinsi Maluku Dengan melibatkan empat orang penguji Jusies Julian melaporkan Terima kasih telah menonton!